Jangan lupa subscribe, like, dan komen guys Karena dengan subscribe Anda dapat membantu kami Agar baik dan bersemangat dalam membuat video Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel kami Aryansa Putra Sahabat channel, kali ini kita akan membahas tentang Ada pernyataan atau Omongan masyarakat Menanggapi virus corona ini Pernyataan tersebut seperti ini Buat apa takut dengan corona? Takut hanya kepada Tuhan atau kepada Allah SWT Dengan alasan pernyataan tersebut Mereka tidak takut untuk berkerumun Mereka tidak takut dengan Beribadah di dalam masjid Padahal saat ini Majelis Ulama Indonesia Dalam Menanggapi maraknya wabah ini Mengeluarkan fatwa Nomor 14 tahun 2020 Tentang penyelenggaraan Ibadah dalam situasi terjadi wadah COVID-19 Yang dikeluarkan hari Senin tanggal 16 Maret 2020 MOI sendiri sudah mengeluarkan fatwa Bahwa dilarang berkerumun termasuk di masjid Di bagi umat Islam Khususnya di tempat yang rawan Atau di tempat virus corona yang sudah sangat parah Virus corona ini merupakan virus yang berasal dari awal terjadinya itu di provinsi Wuhan yang ada di China Virus ini merupakan virus yang bisa menular dari satu orang ke orang lain Sehingga perpindahan virus ini amat cepat Tiba di Indonesia Virus itu sekitar kira-kira awal bulan Maret 2020 ini Sehingga menimbulkan resah bagi warga masyarakat maupun pemerintah itu sendiri Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Dengan hal tersebut Untuk mengurangi terdampak virus corona Maka Majelis ulama mengeluarkan fatwanya Nomor 14 tahun 2020 Tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi Wabah COVID-19 atau corona Yang dikeluarkan hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Nah Apa isi fatwa tersebut? Fatwa tersebut berisi bahwa Sholat Jumat Dilarang di masjid Khususnya bagi Daerah-daerah yang Sudah banyak terkena virus corona ini Nah Apa ganti daripada sholat Jumat tersebut? Maka MUI dalam fatwa tersebut menganjurkan kepada masyarakat untuk mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur Per 2 April 2020 Yaitu hari Kamis Juru bicara COVID-19 Dari pemerintah Melakukan kompresi vers Dimana data tersebut menunjukkan data yang sangat signifikan Yaitu sebanyak 1791 positif warga Indonesia terkena corona Kemudian 112 orang dinyatakan sembuh Alhamdulillah Kemudian 170 Meninggal dunia Ini merupakan Musibah yang luar biasa Yang Dimana tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab bersama Tergantung ke proksi kita masing-masing Sebagai pemerintah Telah melakukan Upaya untuk menangani virus corona Pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat Untuk menjaga jarak antara satu dan yang lainnya Dalam keseharian Beraktifitas dalam sehari-hari Bisa dikatakan social distancing Untuk itu Pemerintah juga Memberikan keringanan kepada masyarakat di tengah wabah corona ini Yaitu ditangguhkan satu tahun Kredit Untuk masyarakat Pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat Untuk menjauhi tempat seperti Tempat berkerumun Mall Cafe Restoran Misal juga melarang traveling Atau wisata untuk sementara waktu Dan melakukan pertemuan misalnya Yang melibatkan banyak orang Banyak dan lain sebagainya Untuk apa pemerintah Melakukan hal tersebut Yaitu Yang pertama untuk mengurangi interaksi sosial masyarakat Yang kedua Mengurangi jumlah penderita Covid-19 atau corona ini Kemudian yang ketiga Mencegah Kelangkaan Masker misalnya Dan alat medis lainnya Agama juga Khususnya agama Islam Juga menganjurkan kepada Setiap umat Islam Untuk Menjauhi segala yang Menimbulkan Mudarat bagi kehidupan sehari-harinya Kehidupan agar agamanya Dan Mendekati Apa yang Menjadi Yang dapat menimbulkan Maslah Bagi kehidupannya Di sehari-hari Nah Terkait virus corona ini Agama Jelas Menganjurkan kita Untuk menjauhi virus tersebut Nah Sebagai mana Hadis nabi yang berbunyi Artinya apa Kalau ada Anda mendengarkan sebuah wabah Di suatu tempat Maka jangan memasukinya Hadis tersebut Kita jadikan Sebagai petunjuk Untuk kita kemuslimin Artinya apa Kalau di suatu tempat itu Maraknya Virus corona Maka jangan kita Memasuki daerah tersebut Karena apa Ini Sesuai dengan Mekhoshidus syariah Itu Tujuan daripada Hukum Islam Apa itu Menjaga jiwa Menjaga agama Menjaga akal Menjaga keturunan Menjaga harta Nah Mari kita Sebagai umat Islam Memang kita Dianjurkan Beribadah kepada Allah SWT Tapi Allah Juga Memerintahkan Kepada Kau muslimin Untuk Menjauhi Apa-apa Yang bisa Menjadi Mudarat Bagi kehidupan mereka Kesimpulannya Adalah Tugas ini Merupakan tugas Semua Masyarakat Semua Orang yang Mempunyai Kepentingan Di negeri ini Sebagai masyarakat Kita harus Mari kita harus Taat kepada Pemerintah Untuk Tidak berkurumun Pada saat ini Termasuk Beribadah Di Tempat yang Rawan Terhadap Corona Nah Karena Taat kepada Allah Taat kepada Rasul Taat kepada Perimpin Itu merupakan Perintah agama Juga Nah Oleh sebab itu Untuk Mengurangi Masyarakat kita Terkena Wabah Corona Kita ikuti Himbawan dari Majelis Ulama Indonesia Pemerintah Republik Indonesia Maupun Pemerintah Daerah Agar Tidak berkurumun Berkumpul Di tempat yang ramai Semoga kita semua Terhindar Dari Virus Corona Dan untuk Saudara-saudara kita Yang sakit Agar disembuhkan Dan diangkat Penyakitnya Untuk Masyarakat kita Yang Telah Meninggal Dunia Kita doakan Bersama Semoga Mereka Ditempatkan Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Semoga Ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh